Al-Fatihah Al-Fatihah Mudah-mudahan rangkaian amalan yang kita lakukan pada hari ini Dan setelah hari ini senantiasa diterima oleh Allah SWT Hari ini insyaAllah kita akan membahas satu hadis yang terdapat di dalam kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah Jadi 40 hadis yang ditulis atau disampaikan oleh Imam An-Nawawiyah dalam kitabnya Tepatnya adalah hadis nomor ke-19 Dari Abu Abbas Abu Abbas ini namanya adalah Abdullah Ibn Abbas Beliau berkata Jadi pada satu hari Aku berada di belakang Nabi Muhammad SAW Nah artinya ini Beliau Abdullah Ibn Abbas RA Ada di belakang itu bisa jadi lagi jalan kaki bareng-bareng Atau lagi naik Unta Atau kendaraan tunggangan lainnya Bersama dengan Rasulullah SAW Kemudian Fakala Rasulullah SAW bersabda Ya gulam Ini u'allimuka kalimat Wahai anak Wahai ananda Atau wahai anak kecil Kalau gulam ini anak kecil Ini u'allimuka kalimatin Sesungguhnya aku akan mengajarimu beberapa kalimat Ihfadillaha iyahfabka Jagalah Allah Maka Allah akan menjagamu Ihfadillaha tajidhu tujahaka Jagalah Allah Engkau akan mendapati Allah Selalu di hadapanmu Iza sa'alta fas'alillah Ketika engkau meminta Mintalah kepada Allah Wa ida sta'anta fas ta'inbillah Ketika engkau meminta pertolongan Minta tolonglah kepada Kepada Allah Wa'alam anna l'umma Law ijtama'at ala ay yanfa'uka bisya'in Lam yanfa'uka bisya'in Qad katabahu Allah Ketahuilah Jika Sekelompok orang Berkumpul Untuk memberikanmu Satu manfaat Maka Tidak akan memberikanmu Satu manfaat Kecuali apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala Tetapkan untukmu Wa'ini jitama'u Ala ayyadurruka bisya'in Lam yadurruka Illa bisya'in Qad katabahu Allah Alayka Dan jika mereka berkumpul Untuk Mencelakaimu Maka ketahui lah Tidak akan ada yang bisa Mencelakaimu Kecuali Sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala Telah tetapkan Atasmu Rufi'atil aklam Wajafatis suhuf Pulpen Atau pena Itu telah diangkat Maksudnya Pena telah diangkat Ini adalah Pena untuk menuliskan Takdir kita Wajafatis suhuf Dan telah kering Lembaran-lembaran Untuk menuliskan Takdir kita Di sebagian riwayat lain Ada tambahan hadis ini Ihfadillaha Tajidhu amamat Jagalah Allah Engkau akan dapati Allah selalu Di hadapanmu Ta'arraf ilallahi Firraha Ya'rifka Fisidda Kenalilah Allah Di waktu Senggang kita Maka Allah Akan mengenali kita Akan mengingat kita Di waktu kita sedang Dalam keadaan sempit Wa'lam Annama akhtaka Lam yakun liusiba Dan ketahuilah Kata Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Suatu hal yang luput Darimu Tidak akan menimpamu Nanti kita jelaskan Artinya apa nih Wa ma'asobaka Lam yakun liukhti'ah Dan sesuatu yang menimpamu Tidak akan pernah luput Darimu Wa'lam annan nasro Ma'asobar Dan ketahuilah Pertolongan itu Bersama dengan kesabaran Wa'annal farajah ma'al karf Dan ketahuilah Kelapangan itu Bersama dengan Kesempitan Wa'annama'al usri Yusrah Dan ketahuilah Bersama kesulitan Pasti ada Kemudahan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Memberikan nasihat kepada Abdullah ibn Abbas Radiyallahu anhumah Dan ketika beliau memberikan nasihat Beliau mengatakan Ya gulam Wahai anak kecil Ya karena ketika wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Umur Abdullah ibn Abbas Radiyallahu anhumah Itu sekitar 15 Jalan 16 tahun Artinya memang Ketika masih hidup Beliau betul-betul masih anak kecil Dan ketika kita memanggil orang Nah ini mencontoh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Kalau kita ingin menginstrusikan suatu hal Misalkan Jangan langsung Kita sebutkan perintahnya Jadi baiknya Minimal kita panggil dulu namanya Misalkan Pak Kalau perlu tanya kabarnya Gimana kabarnya hari ini? Sehat Baru kita memerintahkan Dia terhadap suatu hal Cuma kadang-kadang Kalau kita lagi sibuk Ini kadang-kadang lupa segalanya Tapi ini adalah Tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Jadi kalau kita ada butuh sama seseorang Lewat telepon misalkan Jangan langsung sebutkan kebutuhan kita Nanti orang yang nerima telepon itu bingung Sehat nih Yang merintah Ini sehat Ngomong di telepon Ya kan? Ujuk-ujuk Belong salam Belong apa Udah langsung Udah langsung merintah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Saja terhadap anak kecil Dikatakan Ya gulam Wahai anak kecil Jadi si anak kecil tadi Abdullah ibn Abbas tadi R.A. Langsung nengok ke Rasulullah Ada apa? Jadi dia udah siap nerima Nerima perintah Atau nerima perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Jadi gulam ini Adalah panggilan kesayangan Untuk anak-anak kecil Kadang-kadang kita ada yang suka Manggil orang Pakai nama Atau sebutan Yang dia gak suka Mohon maaf Ada yang dipanggilnya Eh becek sini loh Kenapa? Karena tinggalnya di lokasi banjir mulu Gitu kan So, tiap ke kantor bilangnya Aduh rumah gue becek Rumah gue becek Akhirnya apa? Dipanggilnya Eh becek sini loh Orang marah Kalau panggilan anak kecil Di Arab itu Ada panggilannya Ya walat Eh anak-anak sini Ada lagi yang lebih parah Ya jahal Wahai orang bodoh Kenapa? Karena anak kecil itu memang orang bodoh Dan yang pantas untuk berlaku bodoh itu Hanya anak kecil Contoh misalkan Anak kecil bangun tidur Kalau gak diajarin sama orang tuanya Untuk pipis di kamar mandi Dia pergi aja ke depan rumah Apalagi dia lihat depan rumah banyak air Ya kan? Lah kalau anak kecil Pipis di depan rumah waktu banjir Siapa yang mau ngomelin coba? Lah kalau ibu Bangun tidur Jangan dibayangin bu Maksud saya Bangun tidur gak baca doa Bukan pipis di depan rumah Ya? Akhirnya apa? Akhirnya anak kecil ini dipanggil Ya jahal Wahai anak yang Yang bodoh Karena yang pantas untuk bodoh Belum tahu apa-apa itu Hanya anak Anak kecil Tapi Rasulullah SAW Memanggil anak kecil Dengan sebutan yang mulia Ya gulam Ini adalah panggilan mulia Untuk anak Anak kecil Tidak memanggil Abdullah Ibn Abbas Dengan Wahai adeku Wahai anakku Wahai ab Enggak Ya gulam Panggilan yang mulia Untuk seorang Seorang anak kecil Dan Rasulullah SAW Sebelum memulai kalimatnya Sebelum memulai pesannya Sebelum memulai wasiatnya Beliau ngasih tahu dulu Aku akan ngasih tahu Engkau Tentang beberapa kalimat Ini Ku'allimu ke kalimatin Sesungguhnya Aku akan mengajarimu Beberapa kalimat Jadi Abdullah Ibn Abbas Sudah dipanggil Dengan panggilan Kesayangan Sudahlah sebelum Dibilang Rasulullah Ngasih tahu dulu Mau bilang apa Kan gitu Coba kita Pagi-pagi misalkan Baru sampai kantor Ada yang bilang ke kita Eh Mau saya kasih tahu gak Kalau dia senyum Pasti ini kabar baik nih Pasti kabar gembira nih Tapi kalau dia ngasih tahunya sedih Mau saya kasih tahu gak Sedih Kita tetap mau dengerin Karena apa Karena ada pendahulunya Yaitu kalimat Mau saya kasih tahu apa enggak Kadang-kadang Kalau kita bilang Mau saya kasih tahu gak Mau Gak jadi deh Yee Bikin orang penasaran Gitu kan Karena jiwa ini Sudah Menanti Apa sih yang mau disampaikan Nah inilah Adab kita Ketika berbicara Dengan orang Bahkan Rasulullah S.A.W. Tidak membedakan Beliau berbicara Dengan anak kecil Beliau berbicara Dengan orang yang seumur Beliau berbicara Dengan yang lebih tua Tetap dengan bahasa Penghormatan Luar biasa Ini akhlak Rasulullah S.A.W. Kemudian apa Yang disampaikan oleh Rasulullah S.A.W. Ihfadillaha Ihfadka Jagalah Allah Allah akan menjagamu Nah apa maksud Dari jagalah Allah Di sini Artinya Jagalah Agama Allah Hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Kita jaga Hal-hal yang dilarang oleh Allah Kita jangan melanggar Kita menjaganya Bahkan ketika kita melihat Ada hal-hal Perkara-perkara yang dilanggar Oleh umat kita Oleh teman kita Terlebih oleh keluarga kita Sampaikan Eh sampaikan Ini mohon maaf Baru beberapa hari yang lalu Tepatnya 16 hari yang lalu Pada tanggal 1 Januari Sudah banyak Para ustad Para da'i Para mubalik Yang mengingatkan Ngapain sih Tahun baru Yang dikasih tahu Itu beragam juga Ada yang diam saja Diam saja Kalau kita memang punya agenda Untuk liburan Memang halir libur Ya silahkan saja Kita mau bersama keluarga Kita mau santai sendirian Silahkan Tapi jangan nyinyir Jangan mencibir Bahkan jangan melawan Terhadap Orang Ustad Bahkan ulama Yang ingetin kita Bahwa itu bukan budaya kita Di Medsos Mudah sekali Mulut kita memang Tidak komentar Tapi dua jempol kita ini Reflek Untuk melawan Atau untuk Membenarkan Bukankah tulisan Mencerminkan Apa yang ada Di dalam dada kita Iya Pasti Maka jangan sampai Ada satu kalimat pun Ada gestur Yang keluar Kita melawan Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Dan perintah Rasulullah S.A.W Ini musibah Ketika kita sudah Tidak menjaga Agama Allah Maka Allah Tidak akan jaga kita Kita mungkin Tidak Ngerayain apa-apa Tapi kita Mendustai Apa yang Allah Perintahkan Kita melanggar Apa yang Allah telah larang Maka ini Berarti kita Tidak menjaga Agama Allah Maka Allah Turunkan Musibah Bagi negara kita Coba kita ingat Bahwa Banjir yang Terjadi Pada masa siapa Nabi siapa Banjir besar Di dunia ini Nabi Noah Apa dulu Jakarta Sudah tinggi Gedung-gedung Bertingkat itu Sudah Tidak ada Resapan lagi Bahkan Bisa jadi Pada waktu Nabi Noah Diutus itu Semua daerah Di dunia ini Daerah resapan Semua Tapi kenapa Allah tetapkan Ada banjir Pada waktu itu Karena Allah Perintahkan Kepada bumi Untuk Tidak menelan Air Jadi air itu Masih tergenang Di atas bumi Dan Allah Perintahkan Kepada Langit Untuk Tidak berhenti Untuk menurunkan Air Jadi banjir ini Musibah Banjir ini Musibah Bukan karena Tidak ada Resapan Bukan Bukan itu Salah satu Faktor saja Bukan Faktor yang Terpenting adalah Keinginan Allah subhanahu wa ta'ala Maka Rasulullah S.A.W. menyampaikan Ihfadillaha Ihfadillaha Jagalah Allah Allah akan Menjaga kita Bagaimana kita Menjaga Allah Jaga agama Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Pesan Rasulullah S.A.W. yang kedua Ihfadillaha Takidhutu jahat Jagalah Allah Jagalah agama Allah Engkau akan Senantiasa Mendapati Allah Di hadapanmu Jadi orang-orang Yang senantiasa Menjaga agama Allah Dia akan Dapati Allah Selalu ada Di hadapannya Saat dia Butuh bantuan Allah ada Di hadapannya Allah langsung Membantu dia Contoh misalkan Kita sedang Buru-buru Ke satu tempat Ada janji Sama orang Kita bingung nih Mau naik online Apa mau bawa Kendaraan sendiri Aduh kalau naik online Gak tenang Sudahnya kita naik Kendaraan sendiri Pas kita naik Kendaraan sendiri Baru masuk Tol macet Nah udah Ini Kita akan dianggap Orang yang tidak amanah Bingung Mau ngapain kita Istikpah Kita minta Sama Allah Jalanan ini Dilancarkan Jalan yang kita ingat Makhluk Gak ada Satupun makhluk Yang bisa menolong kita Tapi jadikan Reflek kita Terhadap Sebuah kebutuhan Allah Kalau yang Ngasih makan kita Allah Yang ngasih minum Kita Allah Yang mendatangkan Rizki buat kita Allah Yang mematikan kita Allah Yang menghidupkan kita Pun Allah Yang menyembuhkan kita Dari penyakit Siapa? Yang membantu kita Dari kemacetan pun Siapa? Gak ada yang lain Maka kita minta Tolong kepada Allah SWT Kalau tetap macet Gimana? Allah pada saat itu Membuka peluang Untuk kita istighfar Susah Orang istighfar Ini susah Oh setiap hari Apalagi istighfar Di tanggal muda Susah Kalau tanggal tua Masih deket-deket Sama istighfar Udah mulai ingat Cicilan Udah mulai ingat Udah mulai ingat Ini udah Tanggal 17 Terasa tanggal tua Kalau tanggal muda Susah istighfar Ya Maka Ketika Allah SWT Menunda Bantuannya Pertolongannya Pada saat kita Membutuhkan Ini penghargaan Bagi kita Allah membuka Bagi kita Kesempatan Berapa banyak Orang-orang kaya Di negara kita ini Mampu Dibukakan Pintu Untuk pergi Ke bayi Tullah Tapi Gak berangkat Berangkat Padahal Iklan dari Monatur Tiap hari Lewat Di hp-nya Gak juga Berangkat Karena apa Allah sudah Bukakan Kesempatan Tapi dia Tidak Menyambutnya Sakit kita Terkadang Allah ingin Mengingatkan kita Ingat kepada Allah Sedih kita Terkadang Allah ingin Mengingatkan Kepada kita Kembali Kepada Allah Kita terkadang Jatuh Allah ingin Membuka Kesempatan Untuk kita Minta Tolong Kalau kita Gak ingat Juga Lantas Dengan Cara Apa Lagi Allah Mengingatkan Kita Kemudian Pesan Rasulullah Sesalam Selanjutnya Kalau Minta Minta Hanya Kepada Allah Kita Memang Bersandar Terkadang Kepada Makhluk Kalau Kita Sedang Butuh Sesuatu Kita Ingat Teman Kita Yang Baik Kita Ingat Orang Tua Kita Yang Masih Baik Masih Hidup Kita Ingat Saudara Kita Yang Suka Nolong Kita Ini Sebuah Kesalahan Misal Kalau Kita Minta Kebutuhan Kita Minta Secara Otomatis Langsung Kepada Siapa Kepada Allah Baru Setelah Itu Allah Akan Membukakan Perantara Allah Subhanahu Wata'ala Menolong Kita Kemudian Kalau Minta Tolong Minta Tolonglah Kepada Kepada Allah Kemudian Pesan Rasulullah S.A.W. Selanjutnya Ketahuilah Seandainya Sekelompok Orang Berkumpul Umat Ini Berkumpul Untuk Memberikan Satu Manfaat Tidak Akan Sampai Manfaat Itu Satu Manfaat Itu Tidak Akan Sampai Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kecuali Sesuatu Atau Manfaat Yang Telah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tetapkan Untuk Terkadang Kita Sudah Berencana Kita Sudah Memiliki Agenda Agenda Ini Rapi Betul Kita Planning Dengan Rapi Kalau Allah Tidak Sampai Planning Rapi Itu Sebagai Sebuah Kesukses Sampai Kita Jadi Jangan Sampai Kita Merasa Bahwa Dengan Planning Bahwa Dengan Kecerdasan Kita Dengan Kepandaian Kita Dengan Kepiawayan Kita Dengan Rajin Kita Dengan Aktif Kita Dengan Kita Sehat Terus Semua Rencana Kita Selalu Jalan Dengan Apa Yang kita Inginkan Tidak 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 Akan Bisa Mendatangkan Manfaat Bagi Kita Apapun Yang Telah Kita Lakukan Sampai Satu Kampung Itu Sepakat Dengan Rencana Kita Satu Negara Sepakat Dengan Rencana Kita Tidak Bisa Mendatangkan Manfaat Kecuali Manfaat Yang Telah Allah Tetapkan Untuk Untuk Kita Kemudian Wa Inijitama'u Seandainya Sekelompok Orangpun Umat Inipun Menginginkan Kecelakaan Untukmu Lam Yaudurruka Illa Bishay'in Qad Katabahu Allah Waalaika Tidak Akan Kecelakaan Itu Datang Kepadamu Tidak Akan Mencelakai Dirimu Kecuali Kecelakaan Yang Telah Allah Tetapkan Atas Atas Jadi Ketika kita Mentaati Perintah Allah Jangan Takut Waduh Nanti Kalau saya Sering Sholat Sunnah Saya Dibilang Alim Ini Setan Ini Bisikan Setan Nanti Kalau saya Sering Berkata Yang Baik Saya Dibilang Udah Taubat Tidak Mungkin Hinaan Orang Fitnah Dari Orang Cibiran Orang Dapat Mencelakai Diri Kita Kecuali Kecelakaan Itu Atas Kehandak Allah Subhanahu Wata'ala Dan Kita Selalu Berharap Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Perlindungan Dari Allah Subhanahu Wata'ala Maka Rasulullah S.W.T. ingatkan Rufiatil Aqlam Wajab Fati Suhuf Pena Untuk Menuliskan Takdir Kita Itu Sudah Diangkat Sama Allah Subhanahu Wata'ala Wajab Fati Suhuf Lembaran Lembaran Takdir Kita Itu Sudah Tertulis Dan Tinta Itu Sudah Mengering Sudah Tidak Basah Lagi Sudah Tidak Ada Perubahan Lagi Jadi Kalau Kita Berangkat Pagi-pagi Ternyata Hujan Deras Ternyata Macet Di Jalanan Itu Semua Sudah Bagian Dari Keputusan Allah S.W.T. Tapi Kalau Berangkatnya Dari rumah Memang Sudah Telat Ini Namanya Mancing-mancing Mancing-mancing Untuk Allah Mendatangkan Yang Hal-hal Yang Tidak Kita Ingin Keberhasilan Bisa Ada Dengan Perencanaan Yang Baik Proses Yang Baik Kita Jalankan Proses Itu Pun Yang Baik Tapi Kalau Dari Awal Sudahlah Nanti Juga Allah Akan Memutuskan Yang Baik Buat Kita Tapi Rencananya Sudah Dibuat Amburadul Prosesnya Sudah Dibuat Berantakan Lantas Menjalani Prosesnya Kita Tidak Mau Dengan Teliti Tidak Diperiksa Lagi Mancing-mancing Allah S.W.T. Untuk Mendatangkan Kecelakaan Untuk Kita Maka Ini Pasti Celaka Jadi Sunnatullah Filkaun Kalau Habis Pagi Itu Pasti Siap Gak Mungkin Habis Pagi Itu Langsung Sore Gak Mungkin Tapi Ustaz Kalau Allah Menghendaki Bagaimana Allah Maha Berkuasa Atas Segala Sesuatu Allah Pasti Bisa Pasti Bisa Melakukan Sesuai Dengan Kehendaknya Tapi Kalau Kita Mancing-mancing Gini Saya Akan Tidur Saya Ambil Obat Tidur Tiga Saya Tambahin Mie Ayam Perut Saya Kenyang Pakai Obat Tidur Tiga Ya Silahkan Habis Pagi Langsung Sore Karena Dia Enggak Ngerasain Siang Kalau Kita Berencana Dengan Baik Tapi Ujungnya Keburukan Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berikan Maka Kita Pasrahkan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Inilah Yang Terbaik Tapi Kalau Kita Memancing Allah Untuk Mendatangkan Keburukan Pasti Akan Terjadinya Hal Buruk Karena Sunnatullah Filkaun Sunnatullah Filkaun Kemudian Dalam Riwayat Lain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memaksa Kita Memaksa Kita Ta'arraf Ilallahi Firraha Ya'rifka Fisidda Kenali Allah Ingat Allah Pada saat Kita Sedang Senang Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya'rifka Fisidda Allah Akan Mengingat Kita Di Waktu Kita Sulit Terus Terang Waktu Keberangkatan Kemarin Itu Tidak Tau Pesawat Yang Pas Agenda Tanggal 27 Desember Awalnya Memang Cuma Delay Dari Jam Setengah Dua Sampai Jam Setengah Empat Ini Kehendak Allah Setelah Kita Naik Pesawat Selesai Pas Boarding Kita Masuk Kedalam Pesawat Bukan Cuma Hanya Delay Saja Pesawat Juga Rusak Kata Bu Ari Oh Itu Maperasaan Ustadz Aja Kali Silahkan Tanya Sama Jamaah Pesawat Rusak Kalau Bahasa Kita Bahasa Motor Di Stutter Mati Sampai Empat Kali Sampai Empat Kali Stutter Mati Semua Lampu Mati AC Mati Nyalain Lagi Sudah Setengah Jam Lebih Baru Awak Kapalnya Mengingatkan Bahwa Sedang Ada Kerusakan Teknis Sedang Ada Kerusakan Teknis Sedang Diperbaiki Oleh Tim Teknis Kami Gak Ada Pemberitahuan Untuk Pindah Pesawat Ya Sudah Allah Membuka Peluang Untuk Kita Banyak Banyak Istiqaf Baru Kali Itu Dari Take Off Sampai Landing Saya Tidak Mampir Kamar Mandi Istiqaf Sampai Sepanjang Jalan Tapi Allah Membuka Kita Untuk Apa Untuk Istiqaf Ketika Ketika Sampai Di Madinah Saya Diingatkan Tentang Satu Hadis Bahwa Al-Madinah Salah Satu Keutamaannya Akan Membersihkan Orang Dari Dosa-dosanya Seperti Bara Api Membersihkan Kotoran Besi Dari Karatnya Sampai Besi Itu Bersih Jadi Kalau Kita Mau Ke Madinah Ternyata Kita Dibersihkan Oleh Allah Subhanahu Maka Pesawat Tadi Wasilah Bagi Kita Untuk Perbanyak Istilfar Akhirnya Yang kita Dapatkan Apa Kebaikan 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 Pas Nanya Sama Teman Waduh Saudia Tomben Ya Ustadz Yang Berangkat Sebelum Ustadz Pesawatnya Lebih Tua Lagi Dari Itu Alhamdulillah Ternyata Saya Dapat Pesawat Yang Awet Muda Ini terbuka Buat kita Untuk Apa Untuk Istirfar Dan Alhamdulillah Kita landing Dengan Dengan Selamat Kalau matinya Di atas Udah Nggak sempat Update Status Istirfar Istirfar Maka ini Keuntungan Bagi Siapa Bagi Kita Satu Jam Penuh Itu Kita Menunggu Kita Isi Dengan Istirfar Sembilan Jam Lima Puluh Menit Pokoknya Saya buka Monitor Terus Berapa Jam Lagi Sampai Dua Jam Lagi Berapa Jam Lagi Sampai Satu Jam Lagi Di Isi Semuanya Dengan Istirfar Gak Beranjak Dari Dari Kursi Alhamdulillah Allah Subhanahu Wata'ala Menginginkan Kita Tidak Enak Tiber Tapi Kita Enak Untuk Apa Untuk Istirfar Kemudian Allah Subhanahu Wata'ala Mengingatkan Kita Lagi Rasulullah S.A.M. Mengingatkan Kita Ketahuilah Yang Luput Darimu Tidak Akan Mengenai Dirimu Ini Sebuah Kepastian Dan Rasulullah S.A.M. Mengingatkan Kita Seapapun Keinginan Kita Kalau Allah Katakan Hal Ini Tidak Akan Sampai Untuk Kita Tidak Akan Sampai Seapapun Yakinnya Kita Kita Akan Dapat Tapi Allah Mentakdirkan Tidak Tidak Akan Sampai Dan Rasulullah Pun Mengingatkan Dan Sesuatu Yang memang Sudah Jatahmu Yang Memang Akan Mengenai Dirimu Yang Memang Akan Menimpa Apakah Timpaan Ini Kebaikan Atau Keburukan Pasti Tidak Akan Pernah Luput Dari Kita Itu Pasti Jadi Semua Ini Bergantung Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semua Bergantung Terhadap Keputusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi Rasulullah S.W. Memberikan Kabar Gembira Untuk Kita Di Akhir Wasiatnya Dalam Hadis Wa'lam Annan Nasra Ma'as Sabra Ketahui Bahwa Pertolongan Itu Membersamai Kesabaran Kalau Kita Sudah Sabar Bahkan Ada Di Puncak Kesabaran Itu Kabar Gembira Allah Akan Mendatangkan Pertolongan Kita Nunggu Doa Nunggu Doa Nunggu Doa Sampai Pecah Itu Dada Kita Kayaknya Ya Allah Saya Sudah Pasrah Ya Allah Apapun Keputusanmu Ketahuilah Ini Kabar Gembira Bahwa Allah Akan Mendatangkan Pertolongannya Kalau Misalkan Kita Sedang Ada Kebutuhan Bangun Tahajud Malam Itu Dipermudah Sama Allah Beker Di HP Nyala Kita Langsung Bismillah Alhamdulillah Bangkit Kamar Mandi Kita Ngambil Wudu Bersih Bersih Solat Kita Solat Tahajud Kita Berdoa Ini Kabar Gembira Dari Allah Tapi Sudah Pasang Jam Beker Sampai Tiga Jam Dua Pasang Jam Dua Bunyi Matiin Baru Jam Dua Masih Ada Beker Kedua Setengah Tiga Bunyi Lagi Setengah Tiga Matiin Lagi Masih Ada Beker Yang Ketiga Beker Yang Ketiga Jam Tiga Dimatiin Juga Sama Kita Subuh Sekarang Hampir Setengah Lima Nanti Sola Subuh Ini Kabar Buruk Ini Kabar Buruk Kenapa Karena Allah Sudah Membukakan Pintu Untuk Kita Meminta Tapi Pintu Itu Kita Yang Tutup Pintu Itu Kita Yang Kita Yang Tutup Maka Jangan Sampai Allah Sudah Buka Untuk Kita Pintu Pintu Itu Tapi Masuk Kedalam Pintu Tersebut Karena Apa Karena Annan Nasr Ma'as Sober Pertolongan Allah Itu Ada Pada Orang Orang Yang Sabar Termasuk Kita Sabar Dalam Berdoa Sabar Teman Kita Ngedoain Kita Bulan Kemarin Kita Bilang Ketemen Kita Doain Saya Mudah Mudah Lancar Urusan Pak Ahmad Lupa Nggak Ngedoain Kan Bulan Ini Kita Ketemu Lagi Pak Ahmad Doain Saya Ya Pak Ahmad Biar Ulusannya Lancar Kata Pak Ahmad Bahkan Bulan Kemarin Udah Sama Juhan Doanya Mungkin Pak Ahmad Belum Ngedoain Kalaupun Ngedoain Kita Belum Sabar Dalam Doa Kita Pak Ahmad Juga Belum Sabar Ngedoain Kita Kalau Dua Kesabaran Ini Sudah Ketemu Yakinlah Bahwa Allah Akan Menurunkan Pertolongannya Bahwa Allah Akan Menurunkan Kemenangannya Untuk Kita Kenapa Umat Islam Tidak Menang Menang Baru Minta Langsung Minta Menang Sabarnya Belum Ada Usaha Untuk Sabarnya Belum Ada Lantas Kita Bilang Allah Tidak Ngasih Ngasih Kemenangan Loh Mintanya Kapan Emang Sudah Minta Sama Allah Kalau Kita Sudah Minta Kita Sudah Sabar Minta Sama Allah Lantas Kita Cuma Nagih Allah Nggak Nurun Pertolongannya Buat Kita Maka Ketahuilah Kabar Gembira Pada Saat Kita Menjadi Orang Yang Sabar Saat Teman Kita Dikesi Allah Rizki Dapet Ini Dapet Itu Kita Sabar Kalau Allah Pengen Saya Dapet Hal Yang Sama Padahal Hatimah Miris Bibir Mas Senyum Tapi Sabar Kita Sabar Kita Sampaikan Kepada Orang Bahwa Kita Bahagia Ini Bagian Dari Sebuah Kesabaran Kok Nggak Beli Ini Kayak Si Itu Ya Saya Belum Dikasih Sama Allah Tapi Alhamdulillah Yang Ini Juga Masih Seneng Saya Pakainya Padahal Kita Pengen Dia Cuma Sabar Kalau Allah Mau Allah Akan Kasih Buat Kita Kemudian Rasulullah Sesalam Menyampaikan Wa Annal Farajam Al Karab Keterbukaan Itu Kelapangan Itu Kemudahan Itu Setelah Adanya Kesulitan Buat Kita Jadi Kalau Kita Dikasih Mudah Terus Sama Allah Mungkin Nggak Kita Sholat Khusuk Nggak Mungkin Sholat Kita Lebih Khusuk Pada Saat Teman Kita Ada Yang Meninggal Kemarin Siapa Siapa Yang Tahu Coba Bulan Kemarin Yang Masih Bersama Kita Hari Ini Sudah Ada Di Alam Lain Nggak Ada Yang Tahu Tapi Karena Kematian Allah Ciptakan Untuk Khusuknya Sholat Orang Orang Yang Masih Hidup Kalau Tidak Ada Kesulitan Bagaimana Kita Khusuk Untuk Mengangkat Tangan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Nggak Pernah Nggak Pernah Saat Allah Timpakan Buat Kita Kesulitan Kita Mulai Menahan Tawa Kita Kita Mulai Menahan Kesenangan Yang Ada Di Dalam Dada Kita Kita Mulai Mengingat Bahwa Kita Nggak Punya Apa-apa Selain Pemberian Dari Allah Subhanahu Wata'ala Kita Mulai Pelan-pelan Ambil Air Wuduk Pun Sambil Netes Air Mata Ya Allah Saya Kapan Ya Allah Saya Kapan Sambil Dipenuhi Dalam Sejadah Kita Ketika Sujud Sambil Netes Air Mata Sahabi Sholat Kita Angkat Kedua Tangan Meminta Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Maka Al-Faraj Keterbukaan Itu Peluang Itu Allah Mudahkan Pada Saat Kita Ditimpa Kesulitan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Yang Terakhir Wasiat Rasulullah Sallallahu Wai Sallam Wa Annama Al-Usri Dan Pasti Setelah Kesedihan Setelah Kesulitan Pasti Ada Kemudahan Pasti Ada Kesenangan Itu Pasti Bahkan Tidak Pernah Mengalahkan Dua Kesulitan Satu Kesenangan Pasti Satu Kesulitan Ada Satu Kesenangan Satu Kesulitan Ada Satu Kesenangan Satu Kesulitan Ada Satu Kesenangan Itu Pasti Kemarin Allah Memberikan Kita Kesedihan Pasti Allah Akan Memberikan Kita Kebahagiaan Pada Hari Dan Ingatlah Pada Saat Kita Tidak Mengingat Allah Subhanahu Wata'ala Lantas Allah Ingatkan Kita Dengan Tegurannya Yang Kecil Buru-buru Kita Mengingat Allah Jangan Kita Terombang Ambing Justru Malah Keputusan Allah Kita Tidak Terima Maka Salah Satu Zikir Pagi Dan Petang Rasulullah Sallallahu Sallam Mengajarkan Kepada Kita Raditubillahi Rabbah Wabil Islami Dina Wabimuhammadin Sallallahu Alayhi Wasallam Nabiya Wa Rasulah Raditubillahi Rabbah Aku Ridho Allah Sebagai Tuhan Keridoan Kita Sebagai Tuhan Allah Subhanahu Wata'ala Sebagai Tuhan Kita Termasuk Di dalam Keputusan Allah Subhanahu Wata'ala Ini Berat Sekali Enteng Sekali Diucapkan Tapi Berat Kita Ridho Terhadap Keputusan Allah Subhanahu Wata'ala Berat Sekali Satu Kisah Ternyata Seorang Raja Punya Seorang Pengawal Dia Minta Kita Pergi Berburu Ternyata Ketika Berburu Sang Raja Jarinya Ini Ada Yang Putus Sang Raja Tidak Terima Masa Raja Cacat Tidak Tidak Terima Sama Keputusan Allah Subhanahu Wata'ala Tidak Rido Dia Tidak 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 Lantas Berjalan Beberapa Waktu Raja Pergi Ke Satu Daerah Diculik Oleh Sekelompok Orang Nah Sekelompok Orang Ini Meminta Tumbal Jadi Menculik Dia Tidak 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 Diculik Ini Sang Raja Mau Dijadikan Tumbal Tumbal Untuk Dibunuh Dimatikan Sebagai Persembahan Walhasil Orang Yang Menjadikan Tumbal Ini gak meriksa kelengkapan seluruh tubuhnya Terakhir ketika mau dieksekusi Mau dibunuh Diperiksa Sang Raja sudah takut-takut Saya mati sekarang Mati saya sekarang, mati Ternyata ketika diperiksa Wah Gak bisa dijadikan tumbal Kenapa? Karena gak ada jarinya satu Masa tumbal kita Bukan manusia yang utuh Akhirnya apa? Selamat Sang Raja Sang Raja selamat karena apa? Karena Allah SWT yang menyelamatkan dia Ridho berat Ridho 100% berat Keputusan Allah kita terima Berat Subuh cuma dua rokaat Kalau habis ngopi di kantor Kayaknya seger ya Kenapa subuh Allah netapin cuma dua rokaat? Harusnya subuh itu sembilan rokaat Wah itu ngomongnya habis ngopi jam sembilan Mata cenghar Seger Besok malam di uji sama Allah Musim hujan Grimis lagi kan? Pas adhan grimis Selimut kebuka sedikit Allahu Akbar Allahu Akbar Tarik lagi Cuma dua rokaat berat Kalau kita ridho sama keputusan Allah Ringan Bagaimana ringan buat kita Paksa diri kita Untuk ridho sama keputusan Allah Karena kalau gak dipaksakan Kita tidak akan pernah menyembah Allah SWT Sesuatu yang dipaksakan Akan menjadi refleks bagi diri kita Kalau sudah refleks Maka akan jadi kebiasaan kita Melakukan amalan-amalan baik Dan amalan ini Tentunya akan kita lihat Karena selalu dicatat oleh Allah SWT Demikian mungkin yang bisa kita saling mengingatkan Pada pagi hari yang cerah ini Wallahu'alam bisawab Kalau ada ingin ditanyakan Atau ditambahkan Dipersilahkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi wa jemaah Cukup Ya ibu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana batasnya sabar Kan begitu Kalau sabar terhadap keputusan Allah SWT Tidak ada batasnya bu Sabar terhadap keputusan Allah SWT Yang ada batasnya itu adalah Sabar terhadap pelanggaran Allah SWT Ketika kita melihat Perintah Allah SWT dilanggar Kita gak boleh sabar Maka sebatas pelanggaran ini Sabar kita itulah batasnya Maka kita sabarkan ada tiga Sabar dalam mentaati Allah Kalau kita sedang gak taat Jangan sabar Contoh misalkan Sudah adhan zuhur Teman masih ajak kita untuk meeting Ini rapat lagi penting-pentingnya kita Ini gak boleh sabar Justru sabar kita untuk mentaati Allah Buru-buru kita sholat Sabar kita bukan untuk keteman kita Maka disinilah batasnya Yang kedua Sabar untuk tidak melanggar perintah Allah SWT Jadi sabar mentaati Allah Sabar untuk tidak melanggar perintah Allah Yang ketiga apa Sabar terhadap takdir Allah SWT Kalau terhadap keputusan Allah Tidak ada batasnya Kita harus menyabari itu Kalau memang diputuskan Waktu kajian ternyata ada HP yang bunyi Ya pematerinya kudus sabar Pematerinya kudus sabar Kenapa HP bunyi gitu kan Saya jadi dicuekin gitu kan Ya pematerinya sabar Sabar terhadap keputusan Allah itu Tidak ada batasnya Tapi kalau sudah dilanggar perintah Allah Ini ada batasnya Contoh misalkan Kasus yang kita suka agak berat Ini kita sudah putuskan Kita sudah sampaikan Kita sudah informasikan Dari jauh-jauh hari Kemudian dilanggar Ustadz Saya kan terpancing untuk marah Betul gak? Biasanya kan begitu kan? Bukan hanya dari atasan ke bawahan Dari bawahan ke atasan juga suka begitu Orang saya udah kasih tau kah Ustadz atasan saya? Nah bagaimana sabarnya kita? Sabarnya kita dalam bab ini adalah Bagaimana kita menyikapi perbuatan tersebut Dengan perkataan yang bijak Karena satu hari Rasulullah SAW Mendatangi seorang ibu Yang sedang meraung-raung di kuburan Anaknya meninggal Rasulullah menyampaikan sabar Sabar Si ibu yang meraung-raung ini Gak ngeliat siapa yang nyampein sabar ini Gak tau apa yang saya rasakan Ya kan? Setelah lama dia meraung-raung di kuburan itu Tadi siapa yang ngasih tau saya supaya sabar? Oh Rasulullah SAW Akhirnya dia nyamperin Ya Rasulullah saya mohon maaf Saya sabar sekarang Ini sudah bukan gak sabar lagi Sudah bukan sabar lagi Pada saat benturan pertama tadi Itulah sabar Pada saat bawahan kita ngeselin itu pertama kali Sabar bagaimana kita cara ngasih taunya dia? Pada saat atasan kita marah yang bukan kerjaan kita Sabar bagaimana kita nyikapinnya? Biarin aja dulu atasan kita marah-marah Iya Pak Iya Oh iya betul Iya Berat Berat Disini mah merah Membara disini gitu kan? Tapi bagaimana kita Disitulah kita paksakan diri kita untuk Untuk sabar Ini juga ustad berat ngelaksanainya Saya hanya menjalankan bab La yu'minu ahadukum hatta yuhibbali akhihi ma yuhibbuli nafsih Tidak mencintai Tidak beriman salah seorang diantara kalian Sampai kalian mencintai apa yang dicintai saudaranya Kalau saudara kita menjalankan kesabaran Saudara kita mencintai orang-orang yang sabar Kan kita termasuk di dalam orang yang beriman Yang mencintai apa yang disukai oleh saudaranya Ini berat Butuh latihan Latihan kita sabar 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 Betul Tegas Tegas bukan berarti tidak sabar Kita tegas Bukan berarti tidak sabar Tapi jangan sampai kita dalam kesabaran ketegasan ini Melanggar perintah Allah Misalkan Ada kata-kata kotor yang kita keluarkan Kayak gini aja kok bego sih Ya kan Akhirnya Tersinggung lawan bicara kita Senyum kita di wajah saudara kita itu kan sedekah Kalau kita Kerekan kerja kita Belum ngapa-ngapain Dia sudah dilempar sama tumpukan kertas Ini apaan belum dikerjain gitu kan Ini sedekah apa Kita harus sabar Kita sudah Sudah Sabarin Ini kan tumpukan kertas Ini kok belum dikerja-kerjain Sampai dia duduk dulu di tempatnya Sampai dia duduk di tempatnya Kita tanya Gimana kabar hari ini Sehat Sehat pak Sehat bu Sehat Tadi di jalan gimana Lancar Lancar Baru kita tanya Ini kok belum dikerja-kerjain Ya Allah Saya lupa bu Dia langsung merasa bersalah Betul ya Tapi kalau kita lempar ini Dia merasa benar Kalau kita lempar Kenapa dia merasa benar Kalau saya yang jadi atasan Saya gak akan begitu Kebawahan saya Masih kan bilang begitu kan Akhirnya siapa Dia salah sebenarnya Cuma cara kita salah Akhirnya dia merasa Dia merasa benar Maka tegas Tegas Ini bagian dari kesabaran Cuma bagaimana kita Memanage Dalam ketegasan Oh ini berat Berat Ini berat Saya kalau di kantor Saya udah bilang Waktu rapat jam 8 Yang satu mulai Whatsapp Ustaz Ke ATM dulu ya Hmm Satu mulai Ustaz Tadi nganterin anak dulu Dua mulai Yang ketiga Baru notifikasi Kelihatan Batal aja rapat Iya gak Ini tegas Gak tegas Sabar bukan pada tempatnya Tegas bukan dalam kesabaran Yang ini Kalau dia tunggu Sebenarnya Dia malu sendiri Kalau kita habis marah nih Kita malu sendiri Duh Kenapa saya marah tadi Padahal masih punya utang Sama dia gitu kan Nanti besok susah lagi Minjemnya Jadi Kita memang sabar Ini berat Dan contoh sabar kita Hanya satu orang Siapa Rasulullah S.A.W Selain itu Gak ada contoh kesabaran Walaupun Yang deket sama kita Ada seorang gubernur Katanya yang dihina-hina terus Masih senyum aja Masih smile Masih kerja bakti Sama warga Ini luar biasa Kalau kita mau mencontoh Orang yang deket Kita sabar Kita contoh beliau Tapi contoh Kita yang paling utama Adalah siapa Rasulullah S.A.W Saya katakan Berat Kalau Bapak Ibu Menemukan saya Di satu kasus Gak sabar Itulah kita Itulah kita Maka Kita harus saling Nasihat-menasihati Dalam Kesabaran Demikian Ibu Wallah Cukup Laper juga Bagian dari kesabaran Ya Bu Jadi lapar Bilang-bilang Sabarnya Sabar kok Ustaz Mungkin lapar Kalau tidak ada Yang mau ditanyakan lagi Atau ditambahkan lagi Kita cukupkan Kita tutup dengan doa Kaparatul Majlis Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh